Terima kasih 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 tasafu tasafu ngajeng-ngajeng safati kanjeng diutuse kanjeng nabi utusan min anfusihim saking golongan menungso menungso kusih Allah orang ngirim utusan kok seko molaikan nabiye nyutuh nih molaikan rakyatok ya orang orang ngutus seko bongso jin bongso jin ya rakyatok biaya caranya kita mentaulah dari nabi sing bangsa jin kita bersyukur kok nabi itu dari bangsa manusia akhirnya bisa ditiru oh kanjeng nabi lekmangan itu koyong ini kanjeng nabi bergaul dengan masyarakat seperti ini bergaul dengan keluarga seperti ini kanjeng nabiku hobi ini menuntut ilmu ngulang dakwah nandindi kanjeng nabi gue sifat sabar kanjeng nabi hobi ini senyum kanjeng nabi yang ada di kanjeng nabi itu semuanya adalah sempur tauladan yang baik kanjeng nabiku wangi 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 tapi wangi ini asli teringetnya wangi sempurna itu apa ya wangi 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 Hai tipu laki yang kau ratau dirasih Sampai rukuniku kalubok wangi 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 bah Hai ketu rio yoi diganti Aduh suci to'i wandalannya Aduh lebih ganti Jadi kita itu mencontoh Nabi dari berbusana Dari tidurnya Dari cara beliau ketika ke WC Itu ada ahlak-ahlak adabnya Kanceng Nabi melarang kita Kalau kenceng itu menghadap Kiblat Atau membelakangi Kiblat Itu perintah Nabi Sunai Kanceng Akhir-akhir ini diteliti Ternyata jari kedok-kedok Penyakit prostat Penyakit apa? Penyakit prostat itu penyakit alat vital Penyakit kencing batu Itu ternyata rata-rata orang-orang Penyakit prostat atau penyakit Batu Biasa ngoyong adeg itu Lanang wedok Jadi ngoyong kodok siji oleh sungai rosu nomen loro terhindar dari cipratan sing di cipratan aja sih kumgarai sikso kubur sikso di kanjeng Nabi pernah lewat-lewat kubur onok masalah sepilih teruang dipetungin yang nyeru kubur iku mergok teledor karung air penci padahal sholatnya bener kajinnya ya bener dari malaikat kowe kaji bener sholat bener ngaji bener nenggoyoyora masalah sepilih nenggoyora bener jadi sepso kubur kita isi bener kusik komplit Hai makanya kalau kita nanggoni terminal biasa nih aroma ya papa pesi barang teliti-teliti ternyata kita sopir bise nguyui bar sekanan kontek ture ngoyoh bar kiri akhire diwari wironorene kisahnya nang terminal itu lapisnya barang muryone karung adek orang cewek pengdislentik top kamu leobok santri kok model mono itu berarti potongan santri sopir sopir bis karo sopir terang paham orang dari santri kusek dicontos apa sopir Hai panjang lagi apa sopir jadi semua kanjeng Nabi teliti turunai kanjeng Nabi ngadep kora salmangaf kora saloboh geletaknya monok tuntunan Eka Bk Ceng Nabi itu madenya kiri lambungnya itu pas diteliti kesehatan ternyata sempurna sempurna tidur itu tidurnya Rasul Rasulullah Rasulullah itu tidurnya itu ganteng tidurnya aja ganteng apalagi kalau melek jadi pipir tangan itu ditaruh di pipi bentuk istengahat menghadapkan jenis setengah setengah berbaring setengah tengkurang coba awamu turun setak foto kaya apa modelnya jadi kanjeng Nabi itu sempurna semua gerak-geriknya jalannya kanjeng Nabi lebo dalam masjid itu langkahnya cepat Hai kanjeng Nabi lebo dalam menuju kebaikan langkahnya cepat Hai jadi kalau kita menuju ngaji langkahnya cepat sukur-sukur obok Melayu berarti menandakan kita seneng kebaikan 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 kesuksesan ayah halal halal di kanjeng Nabi kok bisa berbau kebaikan itu langkahnya cepat Hai wasari awamu kita itu kalau ngomong kanjeng Nabi nggak ada habisnya karena setiap gerak-gerak kanjeng Nabi itu menjadi suri taulata ya perlu alaihim ayatihi bukasih kanjeng Nabi siji macak-macak ke ayat ayat-ayat Gusti rupo al-qur rupo ayat Qur'an ya ayat kauniyah jadi ayat-ayat yang terjadi di alam semesta ini kamu itu wujudmu adalah bukti kekuasaan Gusti kamu moco ya Allah Alhamdulillah wajah wajahku kok cantik coba wajah wiki sing nandur kini ini canggam moto E gati Hai polo-polo wangu gambar moto ini di gambar tutup gambar robot gambar canggam-canggam irunya ganti canggam-canggamnya ya canggam berarti canggam-canggam biro-anggam biro-anggam papad dan yoram ini kaya obo canggam si jiw seram ini kaya munum Alhamdulillah dipasang segini moto Oh kebunyi lagi orang-orang ngomongnya titik PT ubat oleh nang samping ini iku tanda kekuasaannya Gusti coba matanya nangkir ya bawah hirunya ya pas masyarakat pesek tapi pas disyukuri Allah mesti pulau pesek aja mono Hai saat pesek-pesek eiku tetkora kaya irunye utong tetap irunye menung dibiri ya proposional orang kaya jarang itu disyukuri semua yang terjadi di diri kita itu kita renungkan fakta biru ya ulil abosor kita renungkan ketemu nyamuk kamu lihat bengi lagi cokotin nyamuk itu bok ceples bok bok renungkan nah kamu bok tabo i nyamuk ibu ya katanya tabo iyo karo mikir barang ya Allah nyamuk duwe kiro duwe mulut onok sedotan nih iku bolongannya saat piro sedotan aja bolongannya cili ini nyamuk ini bisa menembus pori-pori kiro kiro singgai bolongan sedotan nyamuk itu sopok onok sing mampu enggak tidak ada nyamuk itu punya kuman punya bok padahal dia itu kuman tapi punya ku kuman sak piro kecilnya kumanenya sangat kecil sekali enggak ada yang mampu bikin nyamuk kecuali Gusti nah ini sadar oh kita ini juga ternyata hanya mahluk ke Gusti Allah ya ku alain ayati wa yuza ki him panjang nabiku tugasin ngersi'i umate ngersi'i umate bianiku wong-wongiku di jaman apa jernyata dijuluki jaman bangun bangun shoy mu sakit bobloki a-bямf a-sangki bit bintu nih Iku di jemini jaman jam wong-weng itu biar orang-orang regani diregani itu semenjak ada kanceng-kanceng Nabi itu biar dikait bahan taruhan judi, apa? judi itu kanceng-kanceng kanceng Nabi ada semuanya dihapus, tradisi-tradisi yang jelek-jelek lebih mahal pasir segenggam daripada regone wongwet duwe anak lahir matuprocok ceprol kok wede kolib bin walid itu langsung bawa anaknya dikubur hidup jadi itu biar isin kalau ikut mergok jahi saya Dina Umar itu pernah dianggap jadi cak julina manggone daerah padang pasir segotok segelur mario diunduk, diapa? dipendam hidup-hidup makanya saya Dina Umar itu termasuk wongsing nangisi masa jahi karena hidupnya kelam dulu sangat bodoh sekali ya Allah saya ini membunuh anak saya hidup-hidup beli nangku maikonconi wah bojomu ayu tenang yoh ppn sampai koyok munu bobleke zaman jahiliyah ada Alquran ada kejen nabi sing jenengi koyok itu perempuan diangkat harkat matabangnya ngomongin islam itu tenok pakaian yang mewah terbuat dari kain supra itu sekoleng nganggul anak koyok tiang jalan robo tiang setri lanang haram haram apa halal? boleh gak laki-laki? halamu belajar oke gak? boleh gak? dikitab sulamun taufik laki-laki pakai sutra boleh gak? gak boleh jadi pakaian yang istimewa untuk manusia yang istimewa yaitu perempuan kaya 2 mas masar apa? boleh gak cowok pakai emas? saat ini musim langan kalungan boleh gak? gak boleh gak boleh siapa? perempuan khusus perempuan Jadi Islam itu Membuat Perempuan itu menjadi Mahal Lah Murah Daripada sekecapasir Ada Islam menjadi Mahal Mas Kawin itu untuk laki-laki apa perempuan Lah Langan itu Bayar apa menerima Bayar malah Derajatnya Lebih tinggi Bara Perangguluan Imadul Bila Banjung Nabi bilang Wanita itu adalah Tiang negara Tiang apa Tiang apa Anmisa'u imadul Bila Baik burungnya negara itu Ditelok kaum wanitanya Lebih wanitai Gengah-gengah Ngoroi Dari Lagi-lagi Tiang apa Tiang jalan Bisa Mertoke Tiang Jalan Waktu itu bisa jadi Tiang negara Sampai-sampai Sampai-sampai Oh Tentu Bapak ada surga Tidak Ada kapal-kapal Top Kapal Itu betapa berjasanya Kanjeng Kanjeng Elek moco Salawat Cing Semana Lek Direk Tentu Nami Kanjeng Nabi Harus Sengah Itu Jasa'i Kanjeng Nabi Kanjeng 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 Nabi Semuanya Berubah Wahyu Alim Omul Kitab Kanjeng Nabi Itu Tugasi Adalah Mengajarkan Al-Qur Al-Quran Itu Diajarnya Awang Dewi Suri Termasuk Ngoreb Sungai Kanjah Belajar Merenungkan Isi Dari Al-Quran Orang Mau Contoh Tadi Kan Yatlu Membaca Setelah Membaca Kita Pelajari Wal Hikmah Kita Juga Belajar Sud Nah Hikmah Itu Apa Dalam Hal Ini Adalah Sud Sun Apa Panjeng Nabi Wakeh Onok Kitab Kitab Soheh Bukhari Apa Terus Pernah Kerimu Buruk Pirang Jilid Pirang Jilid Kitab Soheh Bukhari Ini T Anak Sing Telu Anak Sing Li Lima Keterangan Dibilang Jilid Soheh Bukhari Itu 16 Jilid Pirang Fak Ful Bari Jadi Ini Apa Fisar Soheh Bu Sarangnya Soheh Bukhari Dikarang Siapa Ibn Hajar Al-As Kolani Soho Ibn Hajar As Kolani Bukhari Bukhari Sampai Pirang Jilid 16 Jilid Pernah Belajar Guru Bukhari 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 Belajar Belajar Dulu Saya Di Mesir Haji Fathul Bari 16 Jilid Karoseh Yusri Rusti Soha Sayyusri Rusti Murusik Tarifat Shadilya Beliau Dokter Yodokter Yogyali Ngerti Ilmu Kedokteran Ngerti Ilmu Habis Masya Allah Alimnya Luar biasa 16 Jilid Apal Di Luar Kepala Di Luar Kepala Saking Anjoboni Akhirnya Orang Malbu Malbu Alfiah Di Luar Kepala Ibriti Di Luar Kepala Saking Nyato Loko Bukhari Santri Budu Dui Semangat Melahap Semua Ilmu Ada Ilmu Dilahap Koy Awak Menjolok Panganan Gailo Belak Sekoy Peng Ngeplok Labe Tapi Delok Apa Ini Tafsir Jalalem Langsung Lemes Mampantu Jadi Kita Itu Lihat Ilmu Tulisan Sing Arap Arap Semangat Tem800 пал Di Ilmu Mul Arthur Ilm 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 O Ilm Kalau kanjeng Nabi gak diutus ya kita harus bergeliman kesesatan sampai saling diuntung Baik kok onok kanjeng kanjeng Nabi Awalah mahasobat kumusibatun ilahina wallah alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim